Intro Usai Laos terkena hukuman terkait pengaturan skor media Vietnam menyeret timnas Indonesia Seperti diketahui, kabar menghebohkan datang dari ranah sepak bola Laos yakni dijatuhkannya hukuman kepada total 45 pemainnya Melansir dari media Thailand, Balthai, Federasi Sepak Bola Dunia memutuskan untuk menghukum 45 pemain Laos dengan dakwaan terlibat pengaturan pertandingan Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Laos, Kanya Kueman Yang menerangkan bahwa para pemain tersebut dijerat larangan bermain seumur hidup Usut punya usut, para pemain tersebut disinyalir telah melakukan banyak pengaturan permainan selama bertahun-tahun di Liga Nasional Laos Saat ini ada pesepak bola pria sebanyak 45 orang telah dilarang bermain sepak bola seumur hidup oleh FIFA Ujarkannya Kanya Kueman Karena terlibat dalam pengaturan pertandingan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di banyak turnamen di tingkat nasional Simbuhnya Menanggapi berita tersebut, media Vietnam Zing News justru menyoroti permainan Laos di Piala FF 2020 sehingga menyeret nama Timnas Indonesia Zing News melaporkan bahwa di media sosial sempat gempar isu terjadinya pengaturan pertandingan pada laga grup B Piala FF 2020 antara Laos versus Timnas Indonesia Hal ini dikarenakan terjadi sinyal aneh dalam situs-situs taruhan serta beberapa pemain Laos yang dinilai sengaja bermain buruk Di atas lapangan Laos melakukan pergantian pemain yang aneh Seperti memasukkan kedua bek tengah ke lapangan usai babak pertama atau bermain payah pada gol-gol penentu Tulis Zing News Lebih lanjut, media Vietnam tersebut juga menyoroti polemik pengaturan pertandingan yang disebut tidak asing dalam sepak bola di Asia Tenggara Dalam hal ini, Zing News menyeret kasus percobaan pengaturan pertandingan yang dilakukan oleh pemain Indonesia beberapa bulan yang lalu News Fox 24 melaporkan bahwa dua bulan yang lalu, PSSI menangkap lima pemain yang terlibat dalam percobaan pengaturan pertandingan Lanjut tulis Zing News Kasus yang dimaksud oleh Zing News merujuk pada aksi percobaan pengaturan pertandingan yang gagal dilakukan oleh lima pemain perserang-serang Yakni Eka Dwi Susanto, Vandi Edy, Adi Ivan Hafila, Ivan Juliadi, dan Arai Suhendri Meskipun kecurangan tersebut batal terjadi, namun PSSI diketahui tetap mengambil tindakan tegas kepada para pemain tersebut Terima kasih telah menonton!